Jujur, sebagai anak muda, saya kasihan sekali melihat Mbah Amin Rais sekarang. Mbah Amin Rais, beliau sudah sangat cepuh. Biasanya, kalau semakin tua, orang itu semakin berwibawa sebelum pikun ya. Atau sudah pikun, Mbah Amin Rais. Kalau sudah pikun, biasanya hasrat politiknya sudah tak ada. Ya ini, hasrat politiknya gede sekali. Berarti kan, semakin tua, semakin hilang wibawanya, semakin hina, semakin kecil. Kasian makanya. Jujur, saya kasihan. Ketokohan yang selama ini dia bangun, dia hancurkan oleh dia sendiri. Makanya, dia dicap sebagai gelandangan politik. Cari suaka kemana-mana. Kasian, calon presiden dulu 2004, kalau nggak salah Amin Rais itu. Suaranya 14, sekian persen dulu. Dan sekarang mencak-mencak kepada wakil presiden kita yang baru saja dilantik tadi siang. Sudara, dia justifikasi bahwa pemerintahan ke depan tidak akan berkah katanya. Nah, ini kan upset namanya. Emang berkah dan tidak berkahnya ditentukan oleh Amin Rais. Ini kan geblek namanya. Makanya, semakin tua, malah semakin hina. Kasian. Kasian. Wibawanya, dia hancurkan oleh hasrat politiknya, sudara. Sudah tua, bukan mendekat kepada Allah. Malah, semakin menjadi-jadi. Kacau, kacau, sudara. Coba, dengarkan dulu sama-sama nih. Penyerangan yang sangat luar biasa. Amin Rais kepada wakil presiden kita. Ketua MPR tahun 2009 sampai dengan 2004. Amin ya. Eh, 1999 sampai 2004. Betul ya. Calon presiden juga. Oke, silakan Amin. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu'ala asyurul mursalin. Wa'ala liwasubi ajmain. Jadi, tadi saya memang mendapatkan undangan resmi sebagai mantan ketua MPR. Dan tadi semua yang pernah sedi ketua MPR itu ada di satu barisan. Kemudian, yang menarik, ketika si Fufufafa itu turun dari mobil, kelihatan dari gambar itu, apa namanya? Jangan screen. Jangan screen, ya. Semua bilang huuuhu gitu. Kira-kira tiga kali huu. Jadi, apa, mereka betul-betul sesungguhnya menunjukkan spontan betapa muaknya pola pekerjaan itu terhadap si pemilik akun Fufufafa ini. Nah, kemudian saya memang sengaja menekuni dan mencermati pidatonya Pak Prabowo yang memang kelewat panjang. Sehingga kira-kira tiga puluh menit itu lebih panjang dari yang sebelumnya. Nah, kalau dari yang disampaikan Mas Prabowo itu, memang kan idealisme yang akan dicapai. Berpijak dari Pancasila, kemudian mengingatkan negara kita negara kaya, lantas kita punya warisan dari tokoh-tokoh bangsa sejak Bung Karno-Bung Hatta, yang itu perlu kita kubarkan kembali. Dari segi itu, there is nothing wrong. Tidak ada yang salah, bagus sekali. Bahkan Pak Prabowo mengagetkan karena hafal kita semua akan bangun Indonesia menjadi badatun toibatun warabun kofur itu. Jadi apa, tentu tepuk tangan membahana juga. Nah, kemudian dia memang harus memuji. Memuji Pak apa? Pak Bapaknya huwafah itu Pak Malyono. Jadi dipuji sebagai Presiden yang sudah sangat mati-matian membangun segala macam itu. Nah, saya mungkin cuma akan sedikit saja menyentil. Yang namanya kekuasaan itu seperti rezeki. Kalau kita punya rezeki atau rezeki, itu yang mabruk, yang dapat berkah, itu memang kemudian rezeki kita itu bisa menghadirkan sebuah kehidupan yang lebih berbahagia, lebih mantap. Anak-anak kita menjadi bersekolah juga pandai, kemudian dampak dari rezeki yang halal toibat tadi, yang berkah tadi, itu akan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu memberikan manfaat. Sebaliknya, kalau rezeki tidak berkah, itu mesti menimbulkan problematika yang pelik, yang kadang-kadang dinalar itu tidak masuk akal. Bagaimana ada seorang yang rezeki-nya melimpah, tapi anaknya kena narkoba, kemudian yang satu jadi pembunuh, pada malam hari dia entah ngapain dan lain-lain ya. Nah, sekarang, sini saya sedikit saja, kemudian sampai kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Nah, jadi kita minta, atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo, jadi kalau bisa, tiga bulan setelah ini, itu segera diganti, lupakan sama sekali. Kemudian yang kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada Bapaknya Hufafa, Inti, Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya. Kalau dilakukan, insya Allah yang diidealisasi, digambarkan serai ideal oleh Pak Prabowo itu, pelan-pelan jadi keingatan. Tapi selama si bucah cilik ini, yang enggak pernah baca, enggak pernah mengisi otaknya dengan ilmu dan lain-lain. Oke. Kasian, Kak, kalian melihatnya. Saya sama kasihan. Jujur aja, kasihan. Kutukan Gus Dur masih berjalan kepada Amin Rais. Kita tahu sama-sama Gus Dur pernah mengatakan, bahwa Amin Rais akan menjadi gelandangan politik seumur hidupnya. Kalimat itu tuh, yang terus menjadikan Amin Rais seperti ini. Lihat, mukanya udah sangat keriput kayak gitu. Ngomongnya gila-gilaan. Semua narasi dia seret, seolah-olah pemilik justifikasi kebenaran Ukrawi. Kan itu, bahasa berkah dia katakan, ini anak kemarin sore. Selama hidupnya belum pernah belajar apa-apa, segala macam. Astagfirullahaladzim. Kasian. Tidak merabah diri gitu loh. Ketokohan Amin Rais, kalau diadukan sekarang dengan Gibran, antara langit dan sumur bor. Lihat partai umat, buatan Amin Rais. Lolos parlemen apa tidak? Orang ini kan merasa, masih ketokohannya kuat. Tapi faktanya, rasa itu tidak sesuai dengan fakta. Kalau ketokohan Amin Rais kuat, maka partai yang dibuatnya, akan orang itu berbondong-bondong masuk. Amin Rais, partainya, akan lolos parlemen. Faktanya gimana? Enggak. Kalau, Prabowo bersama dengan Amin Rais, maju, menghadapi ganjar Pranowo Anis Rasid Baswedan, dan yang lainnya. Saya yakin, akan kalah juga kok. Banyak suara yang disumbangkan, dari masyarakat, kepada Pak Prabowo, dalilnya Gibran. Banyak itu. Kalau berpasangan dengan Amin Rais, ini merusak bahkan citra Prabowo, merusak suara Prabowo, orang itu akan melihat, kenapa sih berpasangan dengan Amin Rais? Ini kan bukti, bahwa Amin Rais itu, sudah tak ada gunanya di Republik ini. Ketokohannya sudah tak ada. Siapa yang mau ikut kepada Amin Rais? Statement-statement ngawurnya, sedari dulu dia lontarkan, tak ada orang yang peduli kok. Dari kemarin, dia katakan, pokoknya geruduk MPR. Jangan sampai Gibran dilantik, menjadi Wakil Presiden. Kemarin-kemarin, sebelum pelantikan, sekarang sudah dilantik, masih ngomong. Pokoknya Pak Prabowo, harus mencobot Gibran, setelah tiga bulan. Kalau tidak, maka rejim ini, tidak akan mendapatkan keberkahan. Dan hati-hati, jangan sampai ada intervensi dari Pak Jokowi, untuk jalannya pemerintahan ke depan. Harusnya dari ente gitu intervensinya. Ini kacau gitu loh. Kacau, kasihan. Ya Allah, makin tua, makin hina, menghinakan diri sendiri. Bukan oleh orang lain, oleh dia. Dengan statement-statement yang, kayak gini. Orang itu mentertawakan ente, mbak Amin. Kasian. Kasian sekali. Kasian. Tapi, kasian kita itu, bukan berbuah, menjadi simpati. Karena, kayak gini itu, orang menjadi jijik loh. Jiji. So, menjadi tokoh. So, ucapannya akan didengar. So, ide-idenya brilian, dan akan membuat, maju sebuah bangsa. So, faktanya, apakah ada orang yang percaya? Gak ada. Kan kasihan. Berharap, dengan membuat partai umat, orang berbondong-bondong akan masuk. Menyerang terus Pak Jokowi. Berharap, orang yang mencik Pak Jokowi, akan masuk partai umat. Faktanya tidak. Artinya kan, dia tidak sadar, bahwa ketokohnya sudah sangat terapu. Orang sudah melihat Amin Raitus, bukan tokoh reformasi apalagi. Bukan. Sudah, gelandangan aja. Gelandangan politik. Kasian. Gelandangan merasa istimewa, itu ya, tidak sadar diri namanya. Tidak punya cermin mungkin. Untuk melihat diri sendiri. Kita doakanlah, mudah-mudahan Amin Raitus, sehat selalu, supaya Indonesia ini ada hiburannya. Masih ada orang-orang seperti Amin Raitus. Bayangkan anak muda seperti saya, mentertawakan Amin Raitus karena ulahnya. Dan saya yakin, bukan hanya saya, banyak orang yang juga sama. Cuma ada yang mau bicara, ada yang tidak. Itu untuk membuktikan, bahwa Amin Raitus sudah sangat terapu. Tidak lagi dianggap tokoh. Ya, harus sadar itu. Anda itu dianggap gelandangan. Maka apapun yang Anda ucapkan, tidak akan mendapatkan perhatian dari penguasa, dari masyarakat. Masyarakat malah akan mentertawakan Anda. Kelihatan nafsu politik Anda semakin besar, di umur Anda yang semakin tua. Dan itu mengkhawatirkan. Gak takut gitu, mati dalam keadaan haus kekuasaan politik. Itu lebih. Lebih mengerikan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.